Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Ini Pak Prabowo bebelakangan tuh bilang bahwa yang di luar pemerintahan beliau ini diminta untuk jangan mengganggu. Saya mau minta pendapat Pak Agung soal pentingnya oposisi Pak dalam suatu pemerintahan. Oposisi itu wajar dong ya. Dan harus ada oposisi itu. Tetapi sikap oposisi ini janganlah diartikan bahwa A kata pemerintah harus B kata ku. Itu oposisi itu adalah satu sikap ya dimana menyampaikan gagasan-gagasannya justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik gitu. Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Caranya menyampaikan oposisi itu ikut aturan, ikut etika, ikut norma. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita benci kepada presiden. Kalau di back mind kita sudah benci kepada presiden, maka semua apa yang dibuat presiden salah. Tidak ada benarnya. Itu tidak bijak. Dan itu tidak dewasa. Saya Rizka Klarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.